Hai guys kembali lagi di channel Evangeline atau biasakan dinamakan Evie tapi Evie nya gak pake i ya pake kayak nama hawa gitu loh Evie nah oke hari ini aku mau baca buku yang bernama Sediway tapi tentangnya pertolongan pertama oke mungkin di bagian kalian ada yang bertanya Kak Evie apa itu ya namanya pertolongan pertolongan pertama pertolongan pertama adalah pertolongan pertama adalah menyelamatkan orang pada kecelakaan dan menyelamatkan diri sendiri pada kecelakaan gitu siapkan kotak P3K nah di Korea diwajibkan untuk menyiapkan peralatan peralatan kayak kalau misalnya ya kalian tuh sakit maybe di Korea nah itu harus setiap setiap hari itu harus disiapin kalau misalnya ada orang yang terluka atau yang sakit di hari sekarang juga gitu nah kalau misalnya kadal warsanya sudah lewat itu harus dibuang kalau di Korea nah di Indonesia juga harus begitu di semua negara harus di harus buang kalau kadal warsanya sudah lewat gitu durian tersangkut di leher mungkin beberapa dari kalian itu juga makan ikan lah ya nah hati-hati kalau makan ikan itu ada durinya nah nanti kalau tersangkut di leher gimana sakit kan nah tapi di Korea kalau misalnya makan ikan durinya tersangkut itu diwabdikan untuk dicabut di rumah sakit kalau di Indonesia ya udah simple lah Indonesia tinggal jadi misalnya negara aja malah 5 menit atau 10 menit udah langsung nurun buat apa dicabut nah kalau misalnya kalian di jalan nemu jamur beracun itu jangan dibawa jangan dibawa pulang bahaya banget serius itu kalau dimakan sakit serius jangan bawa pulang ya ini aku baru aja selesai makan dan dan tapi kalian tuh boleh megang atau mencium jamur beracun gak apa-apa tapi kalau sampai ke makan jangan nanti bisa sakit pakai perut terus kalau misalnya kalian ya sama temen-temen kalian nah itu ada serangga panasan gitu terus masuk ke telinga kalian itu jangan kalian apapain apalagi pakai katan batu kalau diginiin pasti tambah tambah masuk nah tapi pakai center pakai center klik nah pasti keluar karena serangga itu hanya butuh istirahat sebentar saja tapi di tapi istirahatnya hanya di tubuh manusia itu terus kalau misalnya kalian ya lagi lari gitu di pasir nah anginnya tuh kan pasti langsung matanya sakit nah tapi kalau mata lagi sakit jangan dikucek itu bisa merusak mata kalian mending kalian tunggu saja sebentar ini mata kalian tutup nanti air matanya yang bersihin tapi jangan diantara kalian diantara teman-teman kalian tuh nyubit kalian biar air matanya keluar jangan bahaya lebih gimana ya lagi lagi sakit kok masa dicubit jadi lebih sakit lagi kan jadi oke solusinya kalau matanya lagi kena benda asing gitu mending cuci mata bukan cuci muka ya kalau cuci muka tinggal pakai aja kurang langsung cuci mata itu kayak dibak gitu nah baru ini matanya terbuka dari atas hanya kepala dari bawah itu matanya terbuka jadi fokus nah kalau udah bersih harus dibersihin pakai cotton bud di liat-liat gimana ya nah tapi ditahan ya itu memang sakit sih kalau pakai cotton bud really sick oke kalau misalnya kalian suka makan kacang hati-hati makannya jangan sampai masuk ke hidung kalau ke hidung nanti bisa mimisan gitu nanti darah yang dari hidung keluar ke jari kalian nanti kalian nangis makanya hati-hati makan itu jangan meniup makan kayak gini nanti masuk gimana bukan tanggung jawab saya tanggung jawab anda kulitnya kulitnya mengelupas kulitnya mengelupas itu kayak misalnya ini aku pernah banget di jari-jariku ini ada kulitku yang mengelupas kalau nggak salah kayaknya ada di mana di jempolku dua ini sih aku nggak ingat nggak ingat soalnya udah sembuh nah itu dinamakan kulit mengelupas karena kulitnya itu kerupas apa dia mengelupas gitu kayak lepas gitu loh nah kalau misalnya kulitnya agak lepas itu jangan kalian malah tambah tarik tapi pakai katan bat dilihat darahnya sudah beberapa sudah udah darahnya udah diambil nah baru dikasih obat kasih kasih alkohol betadine baru di kasih hansaplas yang di Indonesia diwajibkan seperti itu tapi kalau di Korea maybe ya tapi kalau di Korea itu pakai perban perda eh perdan perban perban gitu loh jadi diputer puterin nah udah dikasih dikasih plaster baru udah gitu nah kalau sobek itu misalnya lutut kalian nih main perosotan tuh aku aja udah ada bekas jadi bekasnya ada kayak gini tapi tapi kalau misalnya kata dokter kalian bilang ini sih gak apa-apa ya tapi kalau di dalamnya itu akan menimbulkan bekas di luarnya tidak akan menimbulkan bekas kayak aku nih pernah sekali tuh kalau gak salah dari dua kakiku ini di lutut tuh ada ada bengkak gitu bengkaknya sih cuma segini aja lah gini gini eh gini nah gini doang gak gede sih gak gede kayak gini cuma segini tapi di lutut gitu terus kalau tertusuk paku serius sakit banget aku pernah pernah banget tapi di korea jangan nyabut habis tuh habis tuh darahnya diteken keluar jangan kaki jadi dicabut dulu kasih kasih kapas gitu tunggu beberapa ya kalau masih banyak darahnya tetap harus diginiin nah baru dikasih alkohol betadine baru dikasih ansaplas kalau di korea sama dikasih perban bukan perdan ya perban tetap kasih alkohol terus betadine baru dikasih perban kalau di indonesia cuma kasih ansaplas aja mungkin kayak X 1 2 2 aja kalau masih ada darahnya tinggal 1 2 3 4 4 doang kayak bintang gitu terus kalau diantara kalian yang suka kucing be careful kucingnya tuh suka nyakar nyakar nih nyakar aku mulai dicakar kucing tanpa tanpa keluarga kutang jadi ya aku sembunyi in aja biar gak keliatan gak apa-apa aku gak apa-apa seringkali mereka bilang dek kenapa aku diumpetin gak apa-apa cuma mau diumpetin aja baru sampai di kamar eh bukan di kamar sih ruang tamu ambil alat-alatnya bersihin nih ketauan deh dicakar kucing nah gitu kalau misalnya kalian di keluarga kalian mendaki gunung hati-hati seringkali ada ular karena ular itu sama hewan liar yang buas itu adanya di hutan dan seringkali memang ular suka ada di gunung juga jadi hati-hati ya tapi kalau tapi kalau misalnya kalian membantu orang yang menggigit ular jangan lupa menanya ular lihat ularnya tidak nah kalau dia bilang ularnya kayak segitiga gitu tapi bentuknya aneh mungkin itu dimenamakan ular berbisa ular yang tidak berbisa itu gak ada gigi kalau ular yang berbisa ada giginya nah kalau diantara kalian yang punya hewan peliharaan hati-hati jangan sampai tangan kalian digigit aku pernah digigit sama anjingku dia anjing golden retiver dia lagi makan itu aku pernah gangguin dia makan aku pernah sekali kegigit di dua-dua ini kalau gak salah diantara dua inilah jadi kalian hati-hati jangan mengganggu hewan ketika dia lagi makan atau lagi mengurus anak-anaknya atau hati-hati kalau misalnya ada 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 hewan-hewan yang bukan peliharaan kalian hati-hati jangan sampai kegigit nah kalau misalnya kalian sama teman-teman kalian sekelompok gitu kalian ada di gunung terus ada sarang lebah hati-hati ya hati-hati kalau ada lebah kalian kalau punya teman itu pasti dia bilang jangan lari menundukkan badanmu nah akhirnya teman kalian yang kena yang kena lebah tapi solusi ketika kalian atau teman kalian yang nyelamatin itu hati-hati tapi solusinya adalah untuk obatin cari yang kayak bintik-bintik hitam gitu titik-titik hitam nah udah ketemu baru di giniin apa yang namanya di digaruk pakai kartu gitu nah digaruk udah mendingan lumayan udah rasa lumayan nah diambil diambil udah nah baru dikasih air baru kasih es gitu baru jadinya kering apa jadinya sembuh nah nah di kalian ada yang suka olahraga nah tapi mungkin kalian sama teman kalian nah ya ya kan nah tapi teman kalian malah mimisan caranya mimisan adalah duduk tegak palah dimajukan dikit aja ya gini baru ditutupin tunggu beberapa menit aja udah langsung sehat gitu tapi kalau darah yang masih mengalir emm mungkin ada temanku sih ya dia juga suka mimisan tapi di TK aku itu aku umurnya masih 7 atau 8 gitu lah nah dia mimisan tapi solusinya biar gak mimisan itu dikasih daun gitu dikasih daun putol-putolin putol-putolin itu bukan kayak gini ya bukan kayak gini nah udah baru masukin hidung nah kalau tunggu beberapa menit dikeluarin pasti udah gak ada lagi mungkin solusinya dua itu lah ya tegak wajuk sedikit tutup kalau misalnya masih ada kasih daun aja tusuk lambelan lambelan ya lambelan ya udah beberapa menit gitu nah kularin pasti udah gak ada lagi next nah kalau misalnya kalian nih ada hobinya yang suka makan makan cabai oke aku pengen bentar aja ya sebelum ceritanya dimulai lagi kalian agama apa dan orang apa aku agama Kristen dan orangnya orang Batak tapi aku gak suka makan cabai cepet yang di bagian keluarga aku sih bilang aku tuh anak Jawa orang Jawa gitu tapi menang aku tuh emang anak Batak orang Batak loh kalian tau gak orang Batak orang yang yang tinggalnya di Medan Medan Perang hmm bukan Medan Perang sih namanya juga Medan kota orang kota orang Batak gitu jadi aku mau nanya aja kalian agama apa dan orang apa gitu oh ya kalian juga suka hobi apa namanya siapa nah terus ya kalian ceritain kelas kalian berapa umur kalian berapa oke oke lanjut ke cerita jika kalian suka makan terus lidahnya tergigit hati-hati tapi solusinya tuh dikasih es bukan dipakan nanti kalau dimakan lidahnya jadi kegira aja tapi di komor-komor nah udah gak sakit lagi gitu kalau lidah sih gitu doang lah solusinya nah kalau kalian ada yang suka main cekak bola pertandingan cekak bola kalian hati-hati nanti yang menjaganya itu pasti kepala yang terbentur karena kena tiang nah tapi untuk memerisakan itu itu hanya dikasih perban eh perban kapas dikasih binset pencet-pencet gitu nah udah terus dikasih obat dikasih obat gitu aku gak tau obatnya kayak apa yang penting khusus obat untuk muka ya muka di atas kepala gitu terus gigi yang rusak atau lepas ini ada beberapa gigi kayak yang mau mau lepas ini kayaknya ini sama ini ini dua ini sih ya ini aku kawan banget ini gigi tajam bisa makan makanan yang lembak-lembak gitu tapi susah ditarik tapi ini kayak gunting gitu sekali gigitan aja udah langsung kelepas gitu loh tapi itu sih gigi koloh ya nah kalau misalnya gigi bayi itu dinamakan gigi susu gitu atau gigi bongso karena dari umur 5 atau 6 itu giginya masih bisa berlanjut masih bisa tumbuh tapi kalau aku gak tau sih umurku udah 9 tapi ya maybe masih bisa lah ya masih bisa tumbuh lah ya gitu nah kalau kalian punya adik hati-hati ya apa bukan hati-hati sih kalian harus periksa adik kalian aku sih enak bongso ya gak apa-apa kakakku sama abangku yang tanggung jawab oke next kalian harus lihat baik-baik adik kalian gimana kalau muncul demam tinggi kalian kalian harus terus gimana diperiksa dulu di mulut baru kasih air hangat sama haduk basah nah ditaruh di badannya yang air hangatnya baru tunggu beberapa menit dikasih salimut nah periksa lagi di mulut nah udah udah turun ke suhu ke suhu normal terus berarti dia sudah kecapean udah tidur gitu nah kalau kalian suka ke bukan aku pengen nanya siapa yang suka makan es krim oke many ya many people like es krim nah hati-hati ya kalau mau makan es krim itu hanya sehari saja sehari terus misalnya mungkin siang menjelang sore lah kalian makan es krim gitu nah tapi pagi siang siang menjelang sore boleh sore sama malam jangan lagi gitu yang penting sehari sehari saja sehari itu iya sehari kalian aja misalnya hari sabtu nah misalnya ini sudah mau siang menjelang sore nah kalian boleh makan es krim boleh nah tapi sore malam jangan besoknya juga kayak gitu siang menjelang sore siang menjelang sore siang menjelang sore boleh makan es krim tapi kalau kebanyakan es krim dari pagi siang siang menjelang sore malam sakit perut tapi seluruh sini sakit perut dikasih minuman yang anget anget aja kalau di Indonesia kalau di Korea harus diperiksa periksa gimana ini gimana ini 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 dikasih aranget aja udah terus dikasih apa sih namanya minyak kayu putih tuh dikasih diperut dikasih diperut dah kenar buat apa diperiksa periksa kayak orang di Korea tapi di Korea memang harus diwajibkan kayak gitu guys diperiksa periksa apa yang sakit mana yang sakit ini gitu ini tuh kalau kalau ada yang terserang cegukan kayak nah kalian harus tetap cegukan tapi ini dada kalian harus diberhentikan kayak gini nanti lama-lama jadinya berhenti kayak aku udah berhenti cegukannya gak gak udah gitu gitu aja sih kalau di Indonesia cuma nah kalau di Korea ini solusinya agak ngeri ya gak aneh gitu ya bukan unik sih gila dan aneh ada orang butuh orang misalnya ada 3 orang nah ini yang satu cegukan yang satu ini punya solusinya tapi yang satu ini juga punya solusi mereka dua solusinya membuat muka menjadi seram terus pingsan pingsan baru bangun lagi enggak cegukan gitu sih di Korea di Indonesia sih cuma terkenal dada nyau atau enggak minum beberapa minit aja udah kayak aku pusing karena mau tuh kalau misalnya kalian sama teman kalian kanai bus terus berm artinya apa tuh eh ya betul teman ya berarti itu mobilnya gasnya cepat gasnya cepat tut 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 nah kalau misalnya super sopernya bilang tiga kira-kira 20 menit nah solusinya adalah sabuk pengaman dibuka sedikit panci yang di atas dibuka terus terus muntahkan buka kaca terus kalau gak bisa nahan muntahkan diplastikin buang minum air putih gitu di Korea begitu tapi kalau di Indonesia karena pusing mual mending di rumah aja ya di rumah emang gak enak sakit mulak eh gak bisa main sama temen main online aja gak bisa mesti bisa istirahat tidur dulu tidur tidur makan dianterin tapi enak ya mantar makan itu dianterin gitulah em tadi serius no comment no comment no comment udah lah juga eh oke terbakar terbakar sinar matahari solusi gimana solusinya kalau misalnya kulit kalian udah itam itu dikasih sss atau dipijat ke timun dipijat oleh buah timun tutut 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 udah selesai baru kulit kalian normal lagi nih kayak aku nih aku gak pernah sinar matahari tidak pernah terbakar sinar matahari eh kalau misalnya ada teman kalian yang bertanya masa kita ada di api hahaha tawa-tawa gitu jangan bilang bodoh tapi kasih aja solusinya nanti babak-babak gitu dikasih solusi nanti kulit kalian bisa hitam jadi dikasih amat harusnya namanya kayak kayak obat kulit gitu biar enggak terbakar gitu Nah kalau misalnya kalian ke pantai harus istirahat jangan tidak istirahat Oh tidak istirahat nanti kupingnya dijawat kakak roh Nah jadi terhadap sesuatu yang pernah soal misalnya kalian punya dispenser dispenser itu kayak apa ya dispenser dispenser tuh kayak pengambilan minuman nah hati-hati kalau ada panasnya hati-hati itulah yang terting kalau di Korea kalau kena panas tuh harus dikasih air apa bukan kasih air sih dikasih es tapi kalau di Indonesia kasih air aja cuci tangan udah mendingan ngapain hati-hati perlu di-prix tapi ini dinamakan pertolongan pertama jadi Korea tuh yang paling benar Indonesia Oh baby a little benar sih agak benar gitulah ya soundstroke and headstroke headstroke tuh kalian kalau di mobil ditinggalin oleh waktu misalnya ditinggalin ya akhirnya nggak dinyalain itu namanya headstroke kena matahari kalau sunstroke kalian ke pantai terus enggak pakai emm apa eh eh minyak-minyak anti-anti bakar matahari anti sinar matahari itu bakalan itu dinamakan sunstroke itu bukan hubungan frostbite dan frostbite frostbite itu kalau misalnya kaki kalian kulitnya tuh kayak eh ada ada kopek-kopekannya gitu loh kayak kore api kalian tahu kan kore api Nah itu untuk menyalakan apinya tuh kayak gitu tuh jadi ada yang ngelupas-lupas gitu mengelupas Nah kalau air frostbite itu kaki kalian mau merah gitu Nah selamatkan orang yang di benci kalau misalnya kalian punya musuh selamatkan lah jangan sampai di benciin lagi kita tersambar petir tersambar petir itu mengerikan ya mengerikan benar-benar mengerikan tapi kalau misalnya kalian ada di senda ke pantai ada 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 petir nah nah kalian itu harus ke mobil tapi kalau misalnya ada teman kalian yang bilang tapi kan pohon tidak tidak memakai listrik nah terus ketua kalian bilang sepertinya benar nah terakhir terakhir-akhir kalinya makin lama makin gelap hujan yang enggak berhenti nah kayak mereka marah mereka marah eh mereka marah mungkin temen kalian sama temen kalian marah sama temen kalian gitu yang satunya bilang kayak gitu gitu masih terus bilang harus kita hari kita enggak dengerin dia makanya langsung tahu gitu terus ada tuh terus ada temen-temen kalian tuh bilang ke kalian Hai woi maka mau tahu tentang petir yang sopintar deh terus kalian harus bilangnya yang paling enggak aku lebih baik daripada kamu nah temen kalian bilang ya coba cerita-cerita petir nah petir itu itu ya belum babak kalian kasih tahu aja gitu tapi solusinya tuh kalau tersambar petir jadi jangan dikasih air tapi tunggu saja beberapa menit nanti itu juga aman gitu nah kalian suka tenda-tendaan nggak nah kalau suka tenda-tendaan kan pasti harus ada makanan kan nah kalau mau ada makanan itu pasti ada kebiasaan ya kan nah hati-hati menghirup gas Oke kalau menghirup gas nanti gas berasal kalian dari perut hidup beneran ke luar kemudian tapi solusinya ya solusinya itu hanya diperiksa-periksa saja ya sama kayak makan es krim itu diperiksa-periksa kalau di Indonesia kalau menghirup gas mending hidup udara segar di menghirup parfum menghirup makanan yang enak itu aja nah kalian sama musuh kalian nah kalian sama musuh kalian itu mau berduel berduel tuh kayak mau bertengkar gitu nah tapi bukan bertengkar dikasih balapan lari nah tapi kalau kalian melihat situasi darurat melihat apa yang terjadi melihat ada orang yang bilang tolong tolong aku terjatuh dari jembatan nah kalian harus segera segera apa melakukan pertolongan pertama betul sekali betul sekali betul banget jadi kalau ada orang yang minta tolong kalian harusnya melakukan pertolongan pertama yang tadi aku cintain gitu ah kalau yang di mata yang benda asing masuk mata nah itu ada gambar-gambar mata-mata kornia mata emm terus apa ya emm kornia mata kornia mata emm ini nah ada kornia mata iris lensa fit fit treos retina saraf penglihatan sama silia gitu terus dengan dengan percakapan dengan mata-mata ini saraf mata sangat sensitif sedikit saja debu masuk pasti tidak nyaman gitu jadi itu dalam mata-mata kita bukan mata-mata ya bukan memeta-mata ya orang tapi dengan mata kita nih ice or ice or ice itulah dengan isi itulah itulah bagaimana Tuhan menciptakan kita dimulai dengan Adam Hawa sampai kitab terus-terusnya sampai cerita itu di N di Wahyu kitalah diciptakan dari di N aku udah selesai guys udah selesai nih ceritanya persahabat melampau melampaui kemenangan itu di kata-kata yang N nah tadi itu kata-kata yang emang sih kita ceritakan di baik-baik satu gitu ya guys yen bye makasih ya guys tolong like subscribe comment dan share ke temen-kot dan kalian harus ngot kirim untuk teman-teman kalian sama keluarga itu manfaat makasih ceritain ini ya oke bye bye love you guys tolong aja like subscribe comment and share